Salam sukses lagi ya buat teman-teman semuanya Sebelumnya kita udah berhasil menampilkan data ini Dan memasukkan data secara real time Nah pada kasus ini ketika kita berhasil memasukkan data Dan ketika kita klik ini Ini masih ada modal-modal yang inputannya masih tersedia disini Bekas inputan yang lama Nah seharusnya pada saat kita klik baru disini Seharusnya ini udah kosong lagi Berarti kita harus membuat salah satu metode untuk mereset dari si data ini Setelah dia berhasil memasukkan data Oke langsung aja disini berarti Kita harus ngebuat salah satu metode baru disini Nah disini kita kasih koma Dan ini adalah kita buat nama metode itu adalah reset form misalnya Nah dari reset form ini Berarti isi inputan dari nama-nama yang ada di bagian sebelah sini Ini harus kosong Nah berarti caranya itu sama seperti yang ada disini Kita akan coba copy disini Dan kemudian kita akan lakukan paste di dalam sini Oke Nah sampai disini ini namanya kita gak perlu Kita hanya menunjuk objek-objeknya aja Nah ini disini kita akan kasih sama dengan Nah ini adalah kosong Kita akan kasih string kosong setelah dia berhasil memasukkan data Jadi data-data yang ada di nama alamat yang inputan ini Ini harus kosong Kita coba save Nah kalau udah seperti ini kita akan coba save terlebih dahulu Nah setelah dia berhasil memasukkan data Berarti kan disini kita harus panggil metode dari si reset form ini Berarti kita tinggal tunjuk aja This Reset form Seperti ini Kemudian pada saat dia nge-close Nge-click button close Berarti harus ada yang namanya Reset form terlebih dahulu Oke ini ternyata Ada yang error disini Nah error ini terjadi karena Pada saat Ini Kita coba ganti stringnya String 1 disini Kita save Oke ini udah berhasil ya Nah berarti pada saat dia nge-click close Button modal yang close ini Berarti di metode tadi juga harus dipanggil Supaya ini berhasil kosong lagi Oke berarti disini Reset form ini Kita copy Kemudian kita akan taruh di dalam Event di dalam sini Yaitu Add click Nah disini adalah kita pakukan paste Save Kemudian kita akan uji coba Kita coba refresh Kita coba masukin Test nama baru Kita copy aja semuanya disini Kita save Oke disini udah masuk Ketika kita klik Oke disini kosong Dan ketika kita masukin nama Disini Asal Kita close Seharusnya kita klik lagi Ini kosong Oke sampai disini Berarti udah berhasil Oke nanti di video selanjutnya Ketika kita masukin nama ini kosong Seharusnya ada tampil error di bagian sebelah sini Nah itu akan saya bahas di video berikutnya Oke salam sukses buat semuanya Saya ucapin terima kasih Ahem